Ini dia, karwa, tersalamannya masing-masing calabres nomor 1 dan kepada para ibu bapak semuanya diharapkan untuk bisa berhubung harap kepada ibu dan bapak untuk selalu agar bisa sama-sama mendengarkan dan mengaksikan orasi dari bapak usmuhi minis pemerintah su Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 untuk menjadi pasangan bersama Mas Anies belum pernah ketemu yang memerintah saya adalah Kiai Toifur dari Jawa Tengah Kiai Badawi dari Kudus, Kiai Kholil As'at Samsul Arifin dari Situbondo Kiai Marsuki Mustamar dari Jawa Timur, mereka-mereka beliau-beliau itu belum pernah saling ketemu dengan Kiai-Kiai A yang ada di Garut ternyata suara langitnya sama kita rindu perubahan kita rindu suasana keumatan yang kuat kompak dan menyatu suasana keumatan sekaligus kebangsaan yang menjamin perdamaian ketentraman dan kesejahteraan Allah saya dan Mas Anies mendapatkan mandat yang besar kepercayaan kepercayaan para ulama kepercayaan para guru-guru madrasah kepercayaan para Kiai-Kiai yang semuanya merasakan butuh satu keadaan yang sebenarnya bisa lebih baik pupuk-pupuk petani yang tidak pernah ada selama 10 tahun ini mestinya pemerintah mampu untuk menyediakannya guru-guru madrasah guru-guru sekolah belum mendapatkan sepenuhnya kesejahteraan bahkan saya mendengar melihat membaca data Garut ini tertinggi dalam hal stunting di seluruh Jawa Barat ini tidak boleh diabaikan ini tidak boleh dibiarkan saatnya kita perlapatkan barisan lakukan yang baru Alhamdulillah umat Islam ini menjadi umat Islam terbesar di dunia jumlah pemeluknya terbanyak di dunia bangsa Indonesia bahkan Alhamdulillah adalah umat Islam yang kalau mau jujur dicek yang paling kuat ketakwaannya amin gimana gak kuat orang Saudi itu kalau berita 5 menit orang Indonesia bisa 30 menit betul apa betul di sekitar Kaabah kalau orang Indonesia umroh itu zikir dan miritnya suaranya paling keras ngalah-ngalahin yang Afrika dan kulit hitam lainnya bukan disitu terletak bagaimana potensi umat Islam yang besar ini belum didorong dan diberi peluang seluas-luasnya oleh pemerintah dan oleh negara kita makanya saya sama Mas Anies diperintah oleh para ulama untuk apa untuk merubah agar potensi umat menjadi kekuatan kemajuan bangsa agar geroh keumatan menjadi energi kemakmuran rakyat amin amin alhamdulillah saya bersama PKB 10 tahun mengikuti pemerintahan Pak SBY saya jadi menteri beberapa orang-orang NU jadi menteri kemudian 10 tahun saya mendampingi pemerintahan Pak Jokowi KMakruf ada yang jadi menteri ada juga yang jadi pimpinan DPR semua ini 20 tahun adalah pembelajaran dimana sebetulnya kalau sebuah mobil yang sebenarnya kecepatannya 250 km per jam tapi sopirnya belum mau menggerakkan dengan benar maka insyaallah di tangan amin mobil ini kencengnya 250 km Allah Amin karena kita tahu pesantren punya kekuatan ideologi yang kaya raya pesantren punya kekuatan masa ekonomi yang dasar pesantren punya kekuatan yang namanya ilmu pengetahuan yang cepat pesantren punya kesempatan untuk menjadi terdepan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan tapi tidak disentuh dengan baik tapi tidak dibuka peluang dengan baik saatnya kita lakukan perubahan akan tumbuh potensi besar umat Islam menjadi energi kemajuan ekonomi umat dan masyarakat Allah Amin Ibu 100 orang Indonesia yang terkaya jumlah hartanya lebih banyak dari 100 juta rakyat Indonesia artinya apa belum terjadi keadilan dan pemerat bayangkan 100 juta kekayaannya jauh dibawah cuma 100 orang saatnya kita bangun sistem yang kaya boleh tetap kaya tapi yang kecil dan miskin harus diberi kesempatan untuk lebih kaya dan cepat yang kaya tidak boleh dihalangi tetap kaya tapi yang kaya tidak boleh menghalangi yang miskin dan kecil untuk tumbuh menjadi besar dan kaya ini kelemahnya ada dua yang pertama pemain bisnis merangkap pembuat aturan ke depan harus ada peru seluruh aturan harus dibicarakan secara terbuka dan bersama sama sehingga semua pelaku bisnis punya kesempatan sejajar insyaallah UMKM harus tumbuh pengusaha menengah harus tumbuh pengusaha kecil harus diperbanyak lagi jumlahnya untuk tumbuh ini akan melahirkan apa keadilan keadilan gak akan datang kalau hanya rakyat yang terus disuruh bergerak keadilan akan datang kalau presiden dan wakil presidennya punya kemauan yang tinggi membela keadilan Allah itulah keinginan dan perintah para Kiai sehingga duet santri saya dan Mas Anies Baswedan yakin dan optimis kalau 14 Februari kita menang kita lakukan perubahan seluruh pabrik pabrik pukul untuk tumbuh dan memproduksi bagi kebituan petani begitu kita hitung ini guru-guru kesejahteraannya mengkhawatirkan maka kita siapkan insentif kesejahteraan para guru untuk mahmur tanggal 20 mohon doanya ibu-ibu moga-moga amin menang benar-benar di lantai kesejahteraan karena kakeknya Mas Anies namanya Pak Abdurrahman Baswedan pejuang kemerdekaan berporos kegiatan di Surabaya Pak Abdurrahman Baswedan ini akhirnya bertugas keliling ke seluruh negara-negara untuk meminta pengakuan dari negara-negara lain agar 17 Agustus 1945 diakui sebagai kemerdekaan Republik Indonesia itu di Surabaya pusatnya persamaan dengan itu seangkatan dengan kakek biut saya namanya Ki Haji Bisri Samsuri beliau Ki Haji Bisri Samsuri kebetulan komandan Pusko Mapes Ulama jadi kakek-kakek kami dan kakek-kakek kita semua adalah ulama dan pejuang yang telah melahirkan kemerdekaan tahun 90-an kami berdua dilalah berkemu sama-sama kuliah di UGM dan sama-sama menjadi gerakan mahasiswa kami berjuang mengkritisi Orde Baru dan melahirkan demokrasi dan reform kami mengikutnya reuni yang kedua reuni yang pertama kakek-kakek kami reuni yang kedua gerakan perubahan tahun 98 Insya Allah 2024 ini reuni perubahan jilid kedua melahirkan keadilan dan kemerdekaan kalau kakek-kakek kita semua melahirkan kemerdekaan maka tugas kita semua menggelar karpet kesejahteraan menggelar karpet keadilan menggelar karpet kemakmuran tidak boleh lagi ada ketimpangan inilah yang disebut pembaruan inilah yang disebut perubahan kalau saya bilang perubahan tolong dijawab amin ya perubahan 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 kalau saya bilang amin jawab menang 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 perubahan perubahan amin 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 semangatnya boleh tapi pulang dari sini harus menutup lakaikan tetangga seluruh warga Garut insyaallah amin menang mutlak di kabupaten Garut amin menang mutlak di kabupaten Barut Garut insyaallah amin menang di Jawa Barat insyaallah amin menang di seluruh Indonesia amin saya sudah killing dari Aceh Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi hingga Papua semuanya rindu yang namanya perubahan nasib semuanya ingin keadaan menjadi lebih cepat maju lagi semua memiliki kesempatan yang sama saya ingin menyampaikan suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapapun saya tadi dapat kabar dari teman sekarang sudah mulai banyak kecurangan gambar-gambar amin disopet orang-orang misterius gambar-gambar amin dijadirobokan orang-orang misterius bahkan ada yang sekarang ngomong bansos katanya dari pasangan calon tertentu perlu saya sampaikan bansos itu uang rakyat dan harus dikembalikan kepada malah ada menteri yang ngomong bansos itu dari si A dan si B kita perlu jawab bansos itu hak rakyat dan kewajiban negara dan pemerintah bansos itu harus segera dibagi yang harus dihentikan adalah memanfaatkan bansos untuk kepentingan tertentu karena itu saya sampaikan bansos harus segera dibagi karena itu hak rakyat bukan kebaikan hati pemerintah bukan itu kewajiban pemerintah melaksanakan hak-hak yang harus diberikan kepada rakyat nah disitulah insya Allah amin menang yang 5 bansos diperbanyak dan diperluas kualitas bansos yang menjadi bansos plus itu yang lebih memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah itu uang siapa bukan uang orang per orang itu uang rakyat yang harus kembali kepada jadi ada menteri yang menyesatkan banyak kalau terus-terus menyesatkan maka oleh santri harus diselepkan di NU itu ada kaidah kaidah berbunyi begini terulma fasid mukod damun ala jalebil masoleh mencegah keburukan kerusakan itu didulukan baru kemudian program-program yang baik dilakukan jadi yang didulukan itu mencegah oleh karena mencegah maka santri punya satu alat yang buruk-buruk yang keburukan tempuh mafia pangan mafia BBM mafia solar mafia subsidi harus diselepet nah santri itu punya sebet tahu selepet itu tanas bahkan kadang-kadang sakit tapi selepet itu tidak mematikan tidak mematikan karena apa santri itu lebih suka membuat orang tobat daripada orang mati sarung itu lembut tapi begitu sudah dibuat selepet akan menakutkan aparat yang nyeleweng kita selepet mafia yang ngacu kita selepet aparat 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 hukum yang berpihak kita aparat yang memilah salah satu calon yang objektif kita sakit 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 yang memilah kita yang yang nyuruh sakit sakit kita lagi penasaran siapa yang nyuruh sakit yang nyuruh sakit nanti kita kalau sakit sakit tapi tetap kita oleh karena itu tidak usah khawatir dengan kepemimpinan santri darul mafasid mukab damun ala jalbil masyarakat kata petani petani tadi dilampaikan pak habisnya saja bersihkan saja orang orang jahat yang menghabisi tanah negara kami sudah merasa itu berhasilan artinya apa darul mafasid dilunuhkan oleh karena itu kalau kita menang nanti yang pertama kita lakukan adalah selepetisasi pertama kali yang kita selepet siapa koruptor kemarin ada yang menerlupa jalan disini baru setengah setengah tahun sudah rusak kita dikorupsi itu pertama kali kita sepet dengan lama lama nanti saya sepet malah bahaya terima kasih ibu-ibu kerja kerasa dan bantuanya serta doanya terima kasih Kepada Bapak Gus Tuhain Yang telah memberikan Orasi yang begitu luar biasa Dan Ini Gus Ada Gus Gus ini kami kebengulan Mengumpulkan dana Karena kita tahu bahwa Nomor satu ini Danakan padanya paling kecil Maka disini kami Para mama, bapak-bapak Semua mengumpulkan dana Ada yang dua ribu Ada yang lima ribu Ada yang sepuluh ribu Tinggal yang the bank Nanti kita selenai juga Maka dari itu Mohon diperima Nanti Pak Ini untuk apa ini? Untuk dana kami Kita pasang untuk di garut Luar biasa Memang gambar amin Tidak sebanyak gambar Yang sonor Tapi Kairah pendukung amin Luar biasa Luar biasa Tidak bisa dibeduk Termasuk ini Silahkan Dilanjutkan untuk Perkembangan Perjuangan kita semua Semoga Allah Memberi Para yang Lebih besar lagi Rizkinya berlimpah Luar Jasa kemulau Ini nanti kita bisa Bisa bilang kepada Anak cucu Ketika Indonesia Sudah berubah Menjadi adil Makmur Sejahtera Kita bisa bilang Saya dulu Termasuk yang Adil Melahirkan Indonesia Saya dulu bersama Pak Anies Dan Gus Menjadi bagian yang melahirkan Indonesia Menjadi adil maksudnya Terima kasih Terima kasih Semuanya ya Dan sekarang Pembacaan ikran Yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Hirman Al-Salaaf Kepadanya Waktu dan kesempatan Terima kasih Assalamualaikum 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 Bapak-Ibu sekalian Mari kita Sama-sama Menyatakan Ikran Hukuman Pada Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Satu Bapak Haji Angis Rasid Baswedan Dan Gus Abdul Mohamin Iskandar Bapak-Ibu sekalian Siap mendukung Pasangan Nomor Urut Satu Siap Siap Mendukung Pasangan Nomor Urut Satu Siap Terjuang Untuk Pasangan Nomor Urut Satu Ya Allah Saksikanlah Bapak-Ibu sekalian Mari kita Sama-sama Ikrarkan Hukuman Kita Dan semoga Ini menjadi Pahala Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mudah-mudahan Ini juga Menjadi Bekal warisan Untuk anak Cucu kita Ini Ikrar Dukungan Terhadap Paslon Anis Wahini Mari kita Sama-sama Bacakan Saya satu Kali Dan Bapak-Ibu Satu Kali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak-Ibu Dengan Dengan Menyatakan Memberikan Dukungan Sepenuh Hati Memberikan Dukungan Sepenuh Hati Kepada Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Kepada Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anis Rasib Baswedan Dan Muhaymin Iskandar Untuk Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Untuk Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 Sampai 2029 Tahun 2028 Sampai 2029 Karena Bajikan Kemenangan Amin Adalah Kemenangan Umat Adalah Kemenangan Umat Maka Kami Akan Berjuang Sepenuh Hati Dan Sekuat Tenaga Dalam Memenangkan Kontestasi Ini Dan Siap Mengawalnya Sampai Terwujudnya Keadilan Di Indonesia Terjinta Ini Tidak Bama Terjinta Amin 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 Amin